Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya Di video kali ini, aku mau unboxing Aku beli ini karena keracunan Ariel Noah Not gonna lie Aku suka banget lagu-lagu ciptaannya Menurutku liriknya itu poetic gitu, kayak puisi Terus di podcast bareng 3 Second dan Soleh Solehun Ariel pernah bilang yang berpengaruh besar Buat dia dalam menulis lirik dan lagu itu Khalil Gibran Dan buku Khalil Gibran pertama yang dibaca itu judulnya Sang Nabi Kebetulan aku suka baca dan aku udah gak punya buku bacaan Jadi aku beli bukunya Nah sekarang langsung aja kita buka paketnya Nah ini dia bukunya Aku beli yang hardcover Sekarang buka aja plastik pemungkusnya Aku suka banget bau buku baru Ada yang samaan gak? Ternyata sampulnya lebih bagus aslinya daripada di foto Nih, karya Khalil Gibran Penerbitnya Bentang Judulnya Al-Mustafa Ini diterjemahkan oleh Safardi Joko Damono Buku ini udah beberapa kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang berbeda Dan di versi terjemahan sebelum-sebelumnya Judulnya Sang Nabi Sesuai dengan judul aslinya The Prophet Versi terjemahan dari Safardi Joko Damono ini yang digantiin Judulnya jadi Al-Mustafa Diambil dari tokoh utama di buku ini Ini bukunya kecil 18 cm Terus gak terlalu tebal 120 halaman Kalau dari sinapsisnya Tokoh di dalam buku ini Al-Mustafa Hendak kembali ke negerinya Dengan menaiki sebuah kapal Keberangkatannya tertunda oleh pertanyaan-pertanyaan Tentang misteri kehidupan yang diajukan oleh penduduk kota Wujangan-wujangan yang disampaikan oleh Al-Mustafa Bertujuan untuk menginspirasi dan mencerahkan siapapun yang menyimaknya Terus di podcast itu Ariel juga nyebutin Salah satu bagian favoritnya dari buku ini Tentang anak Dan menurutku emang bagus banget Jadi aku mau bacain Ini bagian 4 Perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata Bicaralah tentang anak-anak Dan katanya Anakmu bukanlah anakmu Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri Mereka terlahir lewat dirimu Tetapi tidak berasal dari dirimu Dan meskipun mereka bersamamu Mereka bukan milikmu Kau boleh memberi mereka cintamu Tetapi bukan pikiranmu Sebab mereka memiliki pikiran sendiri Kau bisa memelihara tubuh mereka Tetapi bukan jiwa mereka Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan Yang takkan bisa kau datangi Bahkan dalam mimpimu Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka Tetapi Jangan menjadikan mereka seperti kamu Sebab kehidupan tidak bergerak mundur Dan tidak tinggal bersama hari kemarin Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu Sebagai panah hidup Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga Dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya Agar anak panah melesat cepat dan jauh Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan Sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat Ia pun mencintai busur yang kuat Beautiful Lines Bagus banget Ini bukunya bagus banget Banyak kata-kata indah yang gak cuma indah Tapi ada maknanya Dan bisa jadi pengingat tentang kehidupan Ini gak cuma soal anak Ada juga tentang cinta Perkawinan Suka-duka Kesadaran diri Kalo kalian mau baca Bisa dibeli di marketplace Ini aku belinya di Shopee Linknya nanti aku taruh di description box Segini aja video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Terima kasih buat yang udah subscribe channel aku Like dan komen-komen di video aku It means a lot Sangat aku hargai Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah